Halo rekan-rekan sekalian Berjumpa dengan saya Yogi Hari ini kami kedatangan tamu Merah Johansa Ismail Saya biasa memanggil dia Bung Merah Karena dia adalah pemuda harapan bangsa Oke, Bung Merah ini adalah koordinator jatang nasional Yang beroperasi di seluruh wilayah Terutama di wilayah-wilayah krisis pertambangan Terutama di wilayah-wilayah krisis pertambangan Baik Kenapa kami mengundang Bung Merah Pertama, beberapa waktu yang lalu Sempat ada satu kampanye yang sangat luar biasa Yang digagas oleh jatang Yaitu, kalau tidak salah Ijon, politik pertambangan ya Dan kemarin juga jatang Beserta dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lain Memberikan laporan kepada publik Tentang korruption Corruption Corruption itu kira-kira Kenapa dinamakan corruption ya Itu sebenarnya kombinasi antara dua kosa kata Ko, batubara, dan korupsi Korruption Oke, jadi batubara dan korupsi Baik, Bung Merah Saya ingin ini ingin sedikit bertanya nih Kenapa jatang hadir tentunya ada persoalan di dalam isu pertambangan Secara umum kira-kira persoalan yang banyak muncul itu seperti apa Hampir semua wilayah Indonesia sebenarnya ada industri tambang sekarang Dan ekspansinya membawa dampak atau daya rusak yang sangat luar Krisis apa sih Bung yang dihasilkan oleh tambang itu Kan tentunya Tengah Awan Awan juga mencatat kan krisis yang ditimbulkan oleh tambang Jadi tambang itu pertama dia rakus lahan karakternya Jadi kalau ada industri tambang dia butuh penguasaan lahan yang sangat luas Skala besar Catatan kita sampai sekarang itu ada 9710 izin-izin usaha pertambangan mineral dan batubara Dan ada lebih dari 400 wilayah kerja migas, minyak bumi dan gas alam Dan itu semua meng-coupling kurang lebih 44% dari daratan kepulauan kita Itu menciptakan krisis 44% dari daratan kepulauan Indonesia Dikoupling oleh industri tambang, mineral, batubara, migas Dampaknya krisis tadi ditanya krisisnya apa Krisis tentu saja berhubungan dengan air Manusia mana yang bisa hidup tanpa air Terjadi penghancuran sumber-sumber air Sungai-sungai kita rusak gitu ya Krisis juga terjadi pada pangan, krisis pangan Kawasan pangan kita di-coupling juga Bung 10% dari kegiatan tambang batubara di Indonesia meng-coupling Kawasan-kawasan penghasil pangan Tercemar karena kegiatan tambang, melimbahnya Polusi, udara, krisis terhadap udara Kita tahu pembakaran batubara menghasilkan PM 2,5 Yang bisa mengganggu kesehatan kita 4.500 orang setiap tahun kena kematian dini Akibat kanker, paru-paru hitam, dan seterusnya Itu salah satu krisis-krisisnya Selain konflik tentu saja Konflik dengan masyarakat, masyarakat digusur Korupsi, pelanggaran hak asasi manusia Korupsi, nanti kita banyak bicara soal korupsi Nah ini kan berarti ada problem negungan Tapi itu juga kemudian kayak domino ya Kayak mata-mata Jadi krisis di satu sisi itu menimbulkan krisis di tempat lainnya Dan di dimensi yang lain juga ya Tapi kenapa ya sekarang masih diterbitkan saja Janjang pertambangan ya Bung Ya itu karena pemerintah kita ini masih pemikirannya primitif dan kuno Dalam konteks ekonomi, pemerintah kita sangat bergantung pada energi dan ekonomi dari sektor pertambangan Padahal bahan-bahan tambang ini kan dia punya umur pendek Tidak bisa diperbarui, terbatas Dan banyak negara sudah meninggalkan energi fosil Batu bara ditinggalin Tapi pemerintah kita justru memperbesar ketergantungan listrik pada batu bara Yang di negara-negara sudah ditinggalin dan dicap sebagai energi kotor Walaupun itu energi kotor, tapi mungkin secara ekonomi dia lebih ekonomis ya Untuk pertambangan energi Maka kemudian kita di Indonesia ini masih dipertahankan gitu ya Pemerintah bilang bahwa listrik dari batu bara murah Karena mereka tidak menghitung mahalnya ongkos sosial dan lingkungan hidup Yang diakibatkan oleh pertambangan batu bara dan pembakaran batu bara Nah Bung, sekarang kan begini Ini ada kaitannya dengan apa yang dilaporkan oleh Jatam Beberapa waktu yang lalu ketika terjadi pilkada serentak Saya pernah membaca satu laporan dari Jatam Tentang apa namanya Ijon politik Ijon politik Tambang Tambang Yang itu ternyata di banyak daerah juga dilaporkan oleh Jatam Termasuk juga yang kemarin Berkenaan dengan masalah Korruption Terus kemudian saya sedikit membaca ini intinya adalah oligarki Ada oligarki Bermain di dalam wilayah pertambangan Kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak sih? Jadi refleksi mendalam dari kerja-kerja advokasi Jatam selama ini menemukan Sebuah kata kunci Sebuah kalimat kunci Bentang politik kita Yang rusak Itu berkontribusi Ikut menghancurkan bentang alam kita Dan bentang lingkungan hidup kita Jadi izin-izin tambang ini tidak lahir dalam ruang hampa Dia lahir lewat sebuah keputusan politik Namanya izin-izin pertambangan Ini yang selama ini terjadi Tahun politik adalah ladang subur Bagi di obralnya izin-izin ini Untuk kepentingan pembiayaan politik Dibingung dulu Oke, terima kasih Jadi tahun politik ini adalah momentum ya Di mana izin-izin itu di obral Untuk membiayai Pembiayaan politik Bisa diberikan beberapa gambaran atau contoh Misalkan temuan kawan-kawan datang lah Pada 2018 Pada tahun ini Kita ada pemilu gubernur 171 pemilu gubernur Dan Bupati Wali Kota Di seluruh Indonesia Kami menemukan Hanya dalam kurang lebih 8-6 bulan Menjelang Bahkan beberapa minggu Menjelang masa kampanye berjalan Di sejumlah daerah yang kaya bahan mineral tambang Itu diterbitkan di obral izin-izin tambang Jadi kita mencatat ada 171 izin tambang yang di obral Diterbitkan menjelang? Menjelang pilkada, menjelang pilgub Karena itu tadi Ini sumber pembiayaan Ini indikasinya kuat? Indikasinya kuat terutama dari penelitian KPK Kalau kita bisa merujuk ke sana Tahun 2015 Biaya untuk menjadi seorang Bupati Wali Kota Itu 20-30 miliar Bupati Wali Kota ya? Kalau Bung mau jadi gubernur Lebih mahal lagi 100 miliar Sementara laporan harta kekayaan penyelanggara negara Yang dilaporkan ke KPK Kekayaan mereka itu rata-rata hanya 6-7 miliar Ada gap Artinya dia masih butuh puluhan miliar Untuk jadi gubernur ya? Gap ini yang dilihat oleh pengusaha tambang Pembisnis tambang batubara misalnya dan yang lain Untuk mengijon para kandidat-kandidat ini Terjadilah yang namanya politik ijon pertambangan Untuk mempermudah ya? Iya Mempermudah Nah kalau kaitannya sekarang dengan pemilu 2019 Menangkap gejala itu Nah itu sama Jadi tesis kita Tahun politik adalah bentang Bagi penghancuran alam ya Tahun politik 2017 Tahun politik 2018 yang barusan pilgu Tahun depan ada pemilu legislatif Dan pemilu presiden Catatan di datang 229 dari anggota DPR RI Di parlemen dari 560 keseluruhan anggota DPR RI Itu adalah pebisnis lahan skala besar Mulai dari palm oil Perkebunan kelapa sawit Pulp and paper Kemudian juga termasuk tambang batubara Jadi ini pembiayaan bagi pemilu juga termasuk di belakang dua kandidat yang sekarang berlagak di Pilpres 2019 Saya bisa bilang ini pemilu yang berlumur batubara Berlumur bisnis tambang Bisa agak sedikit diberikan gambaran Contohnya ya Kita bisa sebut nama-namanya Di belakang kubu Jokowi Maruf Amin misalnya kandidat nomor satu misalnya ada nama Pak Luhut Binsar Panjaitan Luhut Binsar Panjaitan sekarang Menko Dan dia ada di lingkaran paling utama terdekat dari Jokowi Dia punya 16 perusahaan Tambang batubara, PLTU batubara Termasuk juga perkebunan kelapa sawit Selain itu ada juga namanya Haji Isam Biasa dikenal Andi Isam Sudin Arshad Pengusaha batubara terkenal di Kalimantan Selatan Dia bendahara tim kampanye Jokowi Sebelahnya juga di kubu sebelah Kita bisa sebut Prabowo Subianto misalnya ya Prabowo Subianto itu memiliki perusahaan tambang batubara juga di Kute Timur Di bawah payung Nusantara Group Ada juga nama Sandiaga Uno Sandiaga Uno kita temukan namanya Saratoga Tambang yang mengkrimisasi rakyat warga di Banyuwangi Di Adaro Kemudian juga ada Garibaldi Tohir Juga berpihak pada kubu sebelah ini Erik Tohir Keluarga Tohir ini berada di dua-dua kubu sekaligus Ada juga Abu Rizal Bakri Dia pemain kunci dalam partai Golkar Yang berada di salah satu kubu Juga berada di balik ini Jadi clear, sangat jernih Bahwa pemilu ini berlumur tambang dan batubara ditunggangi Oleh kepentingan bisnis tambang dan batubara Dan tugas-tugas masyarakat sebenarnya melihat ini lebih jelas ya Iya, jadi kita pengen demokrasi kita naik kelas Masyarakat berhak tahu siapa oligarki-oligarki di belakang ini Ini kan ada smoke screen Seolah-olah Ini semua bersih Mereka kedua kandidat ini Padahal mereka ini terhubung dengan Penghancuran alam dan lingkungan di kampung-kampung Di mana masyarakat sekarang sedang bertahan hidup Berhadapan dengan krisis ini Jadi Kalau kita sudah lihat begini Menurut saya sudah saatnya kita mempertanyakan Apa manfaatnya Apa kegunaannya Bagi kita datang ke pemilu Kalau ternyata Pemilu ini hanya ditunggangi oleh pebisnis Tambang dan batubara ini Yang dampaknya kemudian terhadap kehidupan rakyat Terhadap kondisi ekologis Dan lain sebagainya Kemarin baru menunjukkan corruption Corruption Harapannya bang setelah itu dimuncurkan Yaitu diluncurkan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia Tujuannya adalah mendorong Agar bentang politik Indonesia ini bersih Dari oligarki-oligarki tadi Elit-elit politik Yang punya conflict of interest Karena dia juga Pebisnis Dia juga pemegang kunci kebijakan Dia juga politisi Yang selama ini membuat kebijakan ini Hanya menguntungkan Bagi kepentingan bisnis mereka Harapannya ada upaya membersihkan ini Dari kita semua tentu Masyarakat berhak tahu Siapa yang ada di belakang ini Agar demokrasi dan martabat demokrasi kita Bisa naik kelas Oke intinya adalah Bagaimana mungkin krisis-krisis yang terjadi di Indonesia ini Bisa diatasi Jika Elit-elit politiknya Terlibat dalam pusaran-pusaran penyebab krisis itu sendiri Penyebab krisis itu sendiri Oke Pemulihannya bagaimana, Bung? Nah Itu juga yang jadi soal ya Selama ini Komitmen untuk pemulihan lingkungan hidup Komitmen untuk pemulihan sosial Rehabilitasi Dan Perbaikan yang kita idamkan Itu tidak akan bisa tercapai juga Kalau oligarki ini masih berkuasa di situ Karena itu Jadi itu adalah bagian dari pemulihan ya Jadi kira-kira Kawan-kawan jatah Bukan kira-kira Pastinya kawan-kawan jatah Memandang bahwa Membersihkan Elit-elit politik Kita harus bersihkan demokrasi kita Untuk membersihkan demokrasi Kita harus pulihkan Demokrasi kita Agar demokrasi kita ini bekerja Untuk mendatangkan kesejahteraan Kemakmuran Ya kan lingkungan hidup yang baik dan sehat Ini kan diksinya sekarang ini Bukan hanya soal Politik identitas Suku, agama, ras Yang tidak penting sebenarnya Yang dihadapi rakyat adalah soal ini Krisis lingkungan hidup Yang mereka hadapi sehari-hari Dan pelakunya ada di Pilpres Di dua kubu sekaligus Saya kira tidak ada alasan bagi kita Untuk percaya pemilu ini akan membawa perubahan Baik 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 Terima kasih Salah akan diminum Lain kali mungkin kita undang lagi Terima kasih Kita masih banyak obrolan-obrolan yang menarik Tapi paling tidak pesan dari Jatam dan kawan-kawan lainnya Yang tergabung dalam bersihkan Indonesia Ini yang paling tidak adalah Segera bersihkan demokrasi Krisis seperti itu Indonesia itu syarat punya banyak hal yang kotor Orang yang bilang batubara bersih itu adalah kebohongan yang sangat kotor Orang yang bilang politis itu tidak punya kepentingan terhadap pertambangan Dan juga adalah kebohongan Karena kawan-kawan menemukan banyak hal Ada banyak politisi terlibat di situ Oleh karena itu maka Kalau kondisi demokrasi seperti ini Bicaya krisis itu tidak akan diatasi ya Mereka akan loyal pada sponsor politiknya Mereka akan lebih loyal pada sponsor politiknya Tidak kepada rakyat Oleh karena itu maka Kembalikan lagi kepada konstitusi ya Dimana rakyat terus berdaulat Terima kasih Sama-sama Sampai ketemu lagi